Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Youtube yang berbahagia di mana saja berada Selamat berjumpa kembali dengan saya di Gudang Tip Kali ini saya akan berbagi informasi masih tetap ada hubungannya dengan kesehatan yaitu mengenai pertolongan pertama jika tersengat lebah Lebah itu sering berterbangan ya, mungkin di dekat lingkungan kita, rumah kita saat kita sedang berkebun atau kita sedang beraktifitas yang lain, nah jika pemirsa tersengat lebah jangan panik ya walaupun tersengat lebah itu rasanya juga tidak enak, saya juga pernah tersengat ya, itu mesti rasanya panas, kemudian nyeri dan bengkak sehingga rasanya eh sudah tidak enak itu pokoknya tidak nyaman nah pertolongan pertama jika tersengat lebah yaitu kita cari benda atau alat ya yang bisa digunakan untuk mencabut dari sangat lebah tersebut nah biasanya lebah itu disitu meninggalkan apa itu namanya sengatan disitu kayak kayak rambut itu ya jenis kayak rambut itu nah itu perlu kita ambil dengan menggunakan benda yang ujungnya itu pipih tetapi keras jadi kita cabut itu kayak rambut itu tapi lembut sekali kita usahakan itu kita cabut ya jangan sekali-kali langsung kita tekan-tekan karena apa itu nanti sengat itu akan semakin masuk jadi kita ambil sengatan itu nah sesudah itu terus kita bersihkan dengan air yang bersih dengan menggunakan sabun ya sesudah itu kita beri salep salep gatel untuk menghilangkan rasa gatelnya disitu kemudian gunakan es batu ya karena apa biasanya setelah disengat lebah tempat sengatan itu biasanya akan bengkak jadi kita cari es batu kemudian kita gunakan handuk atau kain untuk menempelkan pada bekas sengatan itu kita tekan pelan-pelan sehingga nanti akan mengurangi rasa panas pada bengkak itu dan bengkak lama-lama akan berkurang nah itu nah sudah itu kita beri obat penyeri penghilang rasa nyeri atau mengurangi rasa nyeri seperti parasetamol atau aspirin jadi kita minum itu untuk mengurangi rasa nyeri nah bila kalian terkena sengat lebah itu perlu kalian ketahui juga pemeriksa itu alergi tidak terhadap sengatan lebah itu karena ada orang yang kena sengatan lebah itu nanti akan cepat sembuh dan ada juga yang sembuhnya itu agak lama karena alergi terhadap sengatan lebah alergi itu pun ada alergi ringan dan alergi yang berat nah perlu diketahui bahwa alergi ringan dari sengatan lebah itu itu disini muncul bintik-bintik merah bekas sengatan itu akan muncul bintik-bintik merah dan rasa gatal di seluruh tubuh kita padahal yang disengat itu kan hanya satu tempat saja tapi rasa gatelnya itu seluruh tubuh nah itu mungkin apa itu menjadi kita mengetahui bahwa itu alergi ringan kemudian muncul rasa perih di tempat sengatan tempat sengatan itu perih sekali ada bintik-bintik merah gatal di seluruh tubuh kemudian rasa gatalnya nyari sekali di tempat sengatan itu kemudian terjadi pembengkaan pembengkaan yang lebih berlebih muncul bercak-bercak putih di bagian sengatan jadi ada yang bercak merah bercak putih itu ya di tempat sengatan itu kemudian timbul kemerahan di sekitar bagian yang disengat nah itu alergi terhadap lebah yang ringan kemudian alergi yang berat disitu biasanya orang terus mengalami gangguan pernapasan jadi napasnya agak sesak untuk yang alergi berat ini tentu saja agak berbahaya kalau tidak segera dicari solusinya jadi kita harus tahu kita itu alergi tidak terhadap sengatan lebah kalau kita itu beralergi terhadap sengatan lebah kita segera lari ke dokter untuk pertolongan berikutnya tetapi untuk pertolongan yang pertama yaitu tadi dengan cara apa itu mencabut sengatan kemudian mencuci dengan air yang bersih pakai sabun kemudian pakai salap dan sebagainya itu tadi itu kalau sudah berkurang kita tidak perlu ke dokter nanti kita tunggu aja lama-lama nanti akan hilang rasa sakit rasa nyerit yang terkena sengatan lebah itu tapi itu yang memerlukan waktu yang agak lama mungkin sampai 2 atau 3 jam baru akan berangsur-angsur hilang rasa sakit nah untuk menghindari agar kita itu tidak tersengat lebah yaitu harus kita pahami juga disini jadi misalnya kita berkebun atau sedang bersih-bersih di halaman kita kita harus memakai baju yang tertutup atau pakai kaos tangan untuk menghindari sengatan lebah itu kemudian kita harus di lingkungan kita atau di rumah kita kita usahakan menggunakan tempat sampah yang tertutup karena apa tempat sampah yang terbuka itu lebah akan senang atau suka di tempat yang kotor disitu tempat sampah yang terbuka kemudian misalnya pemeriksa itu sedang berpergian menggunakan sepeda motor atau naik mobil ya jadi kalau naik sepeda motor kita juga harus memakai pakaian yang tertutup juga misalnya pakai jaket kemudian pakai helm helm yang ada mikanya itu untuk menghindari rebah yang lari di jalan kemudian yang pakai mobil itu juga menutup kaca jendela dari mobil tersebut nah jika pemirsa itu dekat dengan lebah jangan sekali-kali memukul lebah itu atau memukul rumah dari lebah itu karena apa lebah nanti akan marah istilahnya dan berterbangan kemudian akan mengejar pemirsa yang memukul itu maka jangan sekali-sekali memukul dan kita tenang aja karena apa nanti lebah itu akan menghindar dengan sendirinya dan seandainya kita itu akan pergi kita perginya pelan-pelan aja pelan-pelan dengan tenang nanti lebah itu akan menghindar dengan sendirinya disitu jadi itu ya bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terkenal sengatan lebah oke kiranya itu aja informasi dari kami jika pemirsa tersengat lebah tenang aja kita coba resep ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih pemirsa telah menonton video-video kami jangan lupa subscribe like dan share melalui sosmed pemirsa ada kurang lebihnya mohon maaf cukup kembali di tip-tip yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati